Presiden Jokowi Dodo mengaku jengkel saat memberikan arahan pada para menteri dalam sidang kabinet Kamis 18 Juni 2020. Ia bahkan mengancam akan melakukan reshuffle untuk para menteri yang tidak bisa bekerja lebih di tengah pandemi virus corona. Presiden Jokowi Dodo menganggap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju masih biasa saja dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dari tayangan channel Youtube Sekertariat Presiden, Presiden Jokowi Dodo awalnya mengungkapkan rasa jengkelnya lantaran para menteri masih bekerja secara biasa di masa krisis seperti ini. Padahal Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis baik itu pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Ia lantas meminta agar para menterinya bekerja dengan langkah ekstraordinari. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah ekstraordinari tersebut bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu. Bahkan Presiden Jokowi Dodo menegaskan akan adanya pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah ekstraordinari tersebut bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu. Presiden Jokowi Dodo bahkan menyebut pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle. Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi para menterinya yang masih bekerja biasa saja. Presiden Joko Widodo kembali meminta para menteri agar bekerja di luar standar normal dan banyak memunculkan inovasi agar bisa melalui krisis ini. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, ekstra ordinary. Perasaan ini tolong sama, kita harus sama perasaannya kalau ada yang berbeda satu saja sudah. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mesinnya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keongan, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jenggalnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Yang kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian, tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan. Itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen, coba. Uang beredar di masyarakat, kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bahan sos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Itu pun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen. Di bidang ekonomi juga sama. Segera. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati, dulu baru kita bantu. Tidak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan. Semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres. Yang signifikan tidak ada. Demikian Tribunews Update. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!